Halo sahabat YouTube, upload video memang sebuah hal yang sangat gampang, tapi saat ini ada fitur terbaru di saat kita mengupload video. Jadi di video ini saya akan jelaskan bagaimana cara upload video dengan baik dan benar. Nah seperti yang teman-teman ketahui, kita itu bisa mengupload video dari aplikasi YouTube ataupun dari YouTube Studio. Saat ini ada fitur terbaru di saat kita mengupload video, nama fiturnya itu adalah pemeriksaan. Jadi kalau kita itu upload video dari browser ataupun dari YouTube Studio, kita itu bakal menemukan yang namanya menu pemeriksaan. Jadi konten yang kita upload itu akan diperiksa dulu sama sistem YouTube, apakah mengandung hak cipta ataupun copyright. Tentunya kalau konten kita itu mengandung copyright ataupun mengandung hak cipta, kita bisa perbaiki dulu hak ciptanya sebelum kita publikasikan kontennya. Jadi fitur ini sangat membantu kita dalam menentukan konten yang akan kita upload ke channel kita. Dan seandainya kalau konten yang kita upload itu tidak ada melanggar kebijakan ataupun aman dari copyright, maka kita akan semakin yakin mempublikasikan video tersebut. Jadi di video ini saya akan jelaskan langkah demi langkah untuk mengupload video dari YouTube Studio dengan baik dan benar. Nah sekarang saya akan buka aplikasi Google Chrome yang ada di HP, karena di sini saya ingin mengupload video dari aplikasi Google Chrome. Kita buka aplikasinya, selanjutnya di sini saya sudah membuka halaman YouTube Studio yang versi desktop. Tampilannya seperti ini, buat teman-teman yang tidak tahu cara membukanya, silakan tuliskan saja seperti ini ya, studio.youtube.com di aplikasi Google Chrome-nya. Nah selanjutnya kalau tampilannya sudah seperti ini, di bagian pojok kanan atas itu ada tulisan buat ya. Kita tekan pada tombol buat, kemudian kita pilih upload video. Selanjutnya di sini ada tombol pilih file, jadi kita itu nanti memasukkan video kita yang ada di dalam galeri yang sudah kita edit, itu akan kita upload ke bagian tombol pilih file ini. Kita pilih. Selanjutnya di sini kita pilih file, ini file, dan kemudian cari videonya di dalam galeri HP teman-teman, kan videonya tadi sudah di edit, otomatis sudah ada di dalam galeri HP teman-teman. Sekarang saya akan cari dulu videonya, kemudian jika videonya sudah ketemu, teman-teman tekan saja pada bagian videonya, kemudian di sini saya pilih OK ya. Dan secara otomatis dia akan memulai proses uploadnya. Nah, ini adalah tampilan kalau kita upload video dari aplikasi Google Chrome atau dari browser. Tampilannya itu berbeda dengan kita upload video dari aplikasi YouTube. Nah, di sini saya sarankan teman-teman itu kalau upload video itu dari aplikasi Google Chrome. Kenapa dari aplikasi Google Chrome? Karena fiturnya itu lebih lengkap ya. Jadi nanti kita itu selesai upload, semuanya sudah selesai ya. Kita tidak perlu setting-setting lagi, jadi sekalian upload kita sekalian setting. Ya, itulah kelebihan kalau kita upload video dari aplikasi Google Chrome. Kalau teman-teman merasa ribet ya, sebenarnya sih tidak ribet karena di sini saya akan berikan tutorialnya secara detail, biar teman-teman tidak kebingungan upload video dari aplikasi Google Chrome. Nah, di sini kan prosesnya sedang berjalan. Teman-teman bisa lihat di bagian bawah ya, di bagian bawah sebelah kiri itu ada prosesnya sedang berjalan ya, mengupload 3%. Nah, di sini prosesnya sedang berjalan, jadi ini kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, biasanya proses selesai ini kan sedikit lama. Nah, sambil kita menunggu prosesnya di bagian ujung kiri bawah, kita itu bisa mengisi judul, mengisi kolom deskripsi, dan juga mengisi tag-nya. Nah, sekarang biasanya saya itu kalau upload video, sebelum upload video, saya itu selalu sediakan judulnya dulu. Sediakan judulnya, sediakan deskripsinya, dan juga sediakan tag-nya. Jadi, di sini saya tinggal copy aja ya, atau tinggal salin aja. Saya buka di aplikasi catatan. Jadi, semuanya itu sudah saya siapkan di aplikasi catatan yang ada di HP kita. Nah, ini aplikasi catatan. Ya, sekarang saya akan copy ataupun salin deskripsinya dulu. Ini deskripsinya sudah saya siapkan. Saya akan salin. Tinggal tekan lama. Kemudian, kita blok. Kita blok semuanya, karena ingin kita salin. Jadi, kita tidak perlu mengetik lagi ya di aplikasi Google Chrome tadi. Kita tinggal salin semuanya deskripsi yang sudah kita siapkan. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita salin. Selanjutnya, kita kembali ke halaman upload tadi, yang ada di aplikasi Google Chrome. Kemudian, kita tinggal tempel aja ya di kolom deskripsinya. Kemudian, kita pilih tempel. Nah, di sini teman-teman bisa lihat deskripsinya itu sudah terisi. Bisa teman-teman lihat di sini. Jadi, saya itu tidak perlu mengetik lagi, karena deskripsinya sudah saya sediakan di aplikasi catatan tadi. Nah, sekarang kita akan kembali ke aplikasi catatan untuk menyalin judulnya ya. Kita salin judulnya. Nah, ini judulnya. Saya salin dulu. Oke, kita pilih salin. Kita kembali lagi ke bagian kolom judul yang ada di proses uploadnya tadi. Ini kita hapus. Kemudian, kita tinggal tekan lama. Kemudian, kita tempel. Oke, untuk judul dan deskripsi sudah selesai ya. Teman-teman bisa lihat di bagian paling bawah, di bagian ujung kiri bawah, proses uploadnya masih berjalan ya. Sebentar, saya kecilkan dulu. Ini proses uploadnya masih sedang berjalan, masih 16%. Masih belum selesai. Kita geser ke bawah. Kita akan copy pada bagian tagnya. Nah, tagnya juga sudah saya siapkan di aplikasi catatan tadi. Tinggal kembali ke aplikasi catatan. Kemudian, saya akan copy dulu tagnya. Nah, ini tagnya sudah saya siapkan. Tinggal saya copy atau kita salin. Selanjutnya, kembali lagi ke aplikasi Google Chrome. Kita cari kolom tagnya. Di sini ada tulisan tambahkan atau tampilkan lebih banyak di bagian bawah. Tampilkan lebih banyak karena di situ ada kolom tag. Kemudian, kita geser ke bawah. Kita geser ke bawah. Nah, di sini ada yang namanya kolom tag. Teman-teman bisa lihat di sini kolom tag. Jadi, tag ini adalah sebuah kata kunci yang berhubungan dengan video kita. Jadi, di sini saya tinggal tekan lama. Kemudian, saya tempel. Jadi, saya itu tidak perlu mengetik lagi kalau saya itu upload video. Semuanya sudah saya siapkan. Judulnya sudah saya siapkan. Deskripsinya dan juga tagnya. Kemudian, di sini untuk ini kan namanya metadata ya di bagian detail. Di sini ada beberapa menu ya yang harus kita selesaikan. Ada detail, ada monetisasi, ada elemen video, ada pemeriksaan, dan juga ada visibilitas. Nah, ini ada menu baru pemeriksaan. Nanti saya akan jelaskan. Karena dulu belum ada ini menu pemeriksaan. Nah, jadi di sini ini kan namanya metadata ya di bagian detail ini. Kita geser dulu paling atas. Nah, kita koreksi ya satu-satu. Di sini judulnya sudah selesai. Deskripsinya juga sudah kita isi. Kemudian di sini thumbnailnya bisa kita tambahkan. Di sini ya. Kita bisa upload thumbnailnya. Nanti kita upload. Kemudian di bawahnya ini ada playlist. Ada playlist. Kita pilih pada bagian ini. Jadi, videonya itu bisa kita langsung masukkan ke dalam playlist yang sudah kita siapkan ya. Saya misalkan pilih playlist yang tonton video terbaru saya. Nah, buat teman-teman yang tidak tahu cara membuat playlist di sini, teman-teman bisa langsung membuat playlist ya. Playlist baru. Nah, karena di sini saya sudah membuat playlist. Sudah saya masukkan. Saya tinggal klik selesai. Oke, untuk playlistnya sudah. Kita geser lagi ke bawah. Di sini ada pilihan penonton ya. Ada iya dan ada tidak. Jadi, kalau penonton teman-teman itu targetnya anak-anak ya. Penontonnya targetnya anak-anak. Pilih yang iya. Tapi, kalau penontonnya itu targetnya orang dewasa ya. Itu pilih tidak. Karena di sini saya itu kan tutorial. Jadi, target saya itu adalah orang dewasa. Makanya saya pilih tidak. Tidak. Video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Itu maksudnya. Kemudian kita geser lagi ke bawah. Promosi berbayar. Ini untuk promosi berbayar ini kalau video kita itu lagi buat video endorse ya. Kalau kita lagi buat video endorse. Itu harus kita centang pada bagian ini. Kolom ini harus kita centang. Kemudian kita geser lagi ke bawah. Di sini ada kolom tag yang sudah kita isi tadi. Sudah selesai. Kemudian di sini ada juga bahasa video. Ya, ini sesuaikan saja. Bahasa video teman-teman. Saya bahasa Indonesia. Kemudian untuk sertifikat ini saya pilih tidak ada. Karena konten saya ini tidak pernah ditampilkan di TV Amerika Serikat. Nah, kemudian di bawahnya ada tanggal dan lokasi perekaman. Di sini teman-teman bisa masukkan juga ya. Tanggal perekaman video teman-teman itu kapan dan lokasinya di mana. Juga bisa tambahkan lokasi. Nah, kemudian kita geser ke bawah. Di sini ada lisensi. Ya, lisensi. Kalau saya itu pilih lisensi YouTube standar. Karena biar konten kita itu tidak bisa di re-upload sama orang. Nah, kemudian di sini izinkan penyematan. Ini juga kita cek list. Itu tujuannya agar kita nanti bisa copy link video kita itu ke blog misalkan gitu ya. Atau ke website gitu ya. Kemudian di sini yang paling penting ada cek list. Publikasikan ke feed subscription dan beritahu subscriber. Jadi ini sangat penting ya. Bagian ini harus kita cek list ya. Biar nanti subscriber itu tahu gitu. Kan sekarang kalau saya upload video. Teman-teman itu mendapatkan notifikasi kan. Zona tutorial sedang upload video gitu. Nah, itu karena saya cek list pada bagian ini. Publikasikan ke feed subscription dan beritahu subscriber. Jadi kita itu mau beritahu subscriber kalau kita itu lagi upload video. Nah, sampai di sini teman-teman bisa lihat proses uploadnya juga masih belum selesai. Karena video saya ini memang lumayan panjang yang saya upload. Ini ada sekitar 10 menit ya kalau nggak salah. Kemudian di bawahnya ada kategori. Ada kategori. Di sini teman-teman bisa pilih. Sesuaikan saja dengan kategori video teman-teman. Kemudian kita geser lagi ke bawah. Di sini ada komentar dan rating ya. Di sini ada visibilitas komentar. Teman-teman bisa pilih apakah ingin mengizinkan semua komentar. Apakah ingin menahan semua komentar. Atau ingin seperti saya ini. Kalau saya pilih tahan komentar yang berpotensi tidak sopan. Jadi kalau ada kata-kata yang tidak sopan. Dia itu akan terblokir otomatis ya. Karena saya aktifkan pada bagian visibilitas komentar ini. Kemudian urutkan menurut yang teratas atau yang terbaru. Teman-teman bisa pilih pada bagian ini. Dan juga di bagian bawah ada tampilkan jumlah suka dan tidak suka yang diberikan penonton untuk video ini. Nah biasanya kan teman-teman itu melihat kadang jumlah like dan jumlah dislike itu kadang terlihat kan. Itu settingannya di bagian ini. Kalau kita ingin menyembunyikan berapa orang yang like video kita. Berapa orang yang dislike video kita. Itu kita di bagian ini ya. Jangan kita checklist. Kalau kita checklist berarti ditampilkan jumlah suka dan tidak suka. Nah disini teman-teman bisa lihat prosesnya itu sudah selesai. Sudah tidak ada waktu menunggu lagi ya. Seperti tadi prosesnya itu sudah selesai. Tapi disini ada satu langkah yang masih tertinggal. Disini kita akan mengganti thumbnailnya. Jadi kalau kita upload dari aplikasi Google Chrome. Kita itu bisa langsung ganti thumbnailnya. Disini ada bagian thumbnail ya. Teman-teman tinggal tekan saja pada bagian ini upload thumbnail. Kalau tidak bisa disini teman-teman mengganti thumbnail itu berarti akun YouTube teman-teman itu butuh di verifikasi ya. Silahkan di verifikasi dulu. Nah disini kalau teman-teman tidak tahu cara membuat thumbnail itu juga pernah saya bahas di channel ini. Jadi setelah menonton video ini teman-teman bisa cek ya videonya di playlist channel ini. Sekarang saya akan ganti dulu thumbnailnya. Saya tekan pada bagian ini upload thumbnail. Kemudian saya cari dulu gambar thumbnailnya. Nah ini adalah gambar thumbnail yang sudah saya buat. Kita tinggal tekan saja. Maka nanti secara otomatis dia akan terupload pada bagian ini. Nah ini ya thumbnailnya sudah terganti. Kemudian kalau sudah seperti ini semuanya sudah kita setting. Kita tinggal tekan berikutnya. Ada tombol di pojok kanan bawah tombol berikutnya. Kita tekan. Selanjutnya kita masuk ke bagian proses monetisasi. Nah menu monetisasi ini biasanya untuk channel yang sudah dimonetisasi ya. Kita tekan pada bagian ini monetisasi. Kemudian kita pilih aktif. Selanjutnya kita pilih tulisan selesai. Oke disini pastikan ya semuanya itu sudah di checklist. Buat teman-teman yang sudah dimonetisasi. Semuanya itu harus di checklist. Kecuali yang nomor 2 ini. Kalau nomor 2 ini kalau video teman-teman itu di bawah 8 menit. Ini biasanya tidak bisa di checklist ya. Pokoknya intinya semuanya harus di checklist ya. Kemudian selanjutnya kita pilih berikutnya. Kemudian disini ada kesesuaian channel. Kita masuk ke bagian tahap ketiga ini kesesuaian channel. Kita geser ke bawah. Ya kita geser ke bawah. Kemudian kita pilih pada bagian ini. Ya kita centang tidak satu pun di atas. Kita centang. Kita checklist ya. Kemudian nanti disini ada tombol kirim rating. Nah ini termasuk fitur terbaru ya. Kalau dulu belum ada ini. Tapi sekarang ini sudah ada seperti ini ya. Kita tinggal tekan saja tombol kirim rating. Kemudian kita tunggu sebentar. Nah disini sudah ada tulisannya ya. Meskipun tulisannya sedikit kurang jelas. Disini tulisannya aman untuk iklan. Artinya video saya ini aman untuk iklan ya. Kemudian di bawahnya juga ada tulisan. Pemeriksaan selesai. Tidak ada masalah yang ditemukan. Nah jadi disini menu baru yang pemeriksaan ini. Yang saya sebutkan. Ini sangat membantu kita ya. Jadi ada menu pemeriksaan. Kalau dulu itu belum ada menu pemeriksaan. Jadi dengan adanya menu pemeriksaan ini. Sebenarnya bukan membuat kita semakin ribet. Tapi ini menguntungkan bagi kita. Karena apa? Karena kalau seandainya video kita itu terjadi masalah. Atau ada kena copyright. Dia bakal ada errornya gitu ya. Jadi kita bisa batalkan uploadnya ini. Kita batalkan uploadnya. Agar nanti channel kita itu aman dari copyright gitu ya. Kalau dulu itu kan tidak ada pemeriksaan. Jadi kita itu tidak tahu video kita ini aman atau tidak. Nah kalau kita tidak tahu aman atau tidak. Ketika kita upload. Eh ternyata 1 jam setelah kita upload. Video kita kena copyright. Nah dengan adanya fitur baru ini. Saat kita upload dari Google Chrome. Atau dari browser ya. Fitur baru ataupun menu pemeriksaan ini. Ini sangat membantu ya. Sangat-sangat membantu kita. Jadi kalau konten kita itu aman. Dia tulisannya seperti ini ya. Tidak ada masalah yang ditemukan. Berarti ini aman untuk kita upload. Tapi kalau dia tidak aman. Ada muncul error. Kita harus bisa perbaiki copyrightnya dulu. Misalkan kita kena masalah di bagian musiknya gitu ya. Kita bisa hapus dulu musiknya atau kita batalkan uploadnya gitu ya. Jadi ini sangat-sangat membantu ya fitur terbaru ini. Menurut saya pribadi ini sangat membantu. Bukan berarti ini membuat kita itu semakin ribet. Ya ini sebuah perlindungan lah untuk kita. Jadi kita itu bisa publikkan video kita atau bisa upload video kita itu memang benar-benar aman ya. Semuanya sudah diperiksa sama YouTube ya. Di sini sudah ada tulisannya ya. Pemeriksaan selesai. Tidak ada masalah yang ditemukan. Nah kalau sudah seperti ini di bagian pemeriksaan. Kita lanjut aja ke bagian tombol berikutnya. Selanjutnya nanti tampilannya seperti ini. Ya di sini ada elemen video. Jadi di sini kita bisa menambahkan layar akhir ataupun end screen. Kita bisa menambahkan tambah kartu. Jadi sangat-sangat bermanfaat kalau kita upload video dari aplikasi Google Chrome. Semuanya itu sudah lengkap gitu. Jadi sekali upload langsung jadi semuanya ya. Sekarang saya akan tambahkan dulu layar akhir ataupun elemen. Tekan saja pada bagian sini. Tambahkan. Kemudian nanti tampilannya bakal seperti ini. Kita tunggu sebentar. Nah di sini teman-teman bisa pilih salah satu ya. Pilih salah satu untuk membuat layar akhir ya. Teman-teman bisa pilih salah satu yang ada di sini. Atau teman-teman kalau mau buat manual. Teman-teman bisa pilih tulisan di sini ya. Tambahkan elemen. Di sini ada tulisan tambahkan elemen. Nah di sini saya pilih salah satu. Misalkan saya pilih yang ini aja. Saya pilih. Kemudian dia nanti secara otomatis sudah seperti ini. Kemudian selanjutnya teman-teman tinggal klik tombol simpan. Untuk menyimpan layar akhirnya. Nah di sini layar akhirnya itu sudah selesai kita setting. Jadi kita nanti setelah selesai upload. Kita tidak perlu lagi setting layar akhir ataupun end screennya. Sama seperti tambah kartu. Saya akan menambahkan kartu. Saya tambahkan. Di sini kita tambahkan kartunya. Di sini ada. Ini pertama kita geser dulu ya. Ini ada garis ke bawah. Kita bisa geser dulu ini. Kita geser ke posisi mana. Misalkan saya ke posisi sini aja. Misalkan gitu ya. Ini sesuaikan saja sama kebutuhan teman-teman. Kita pilih salah satu di sini. Mau menampilkan video, playlist, channel atau link. Saya biasanya video. Saya tekan video. Kemudian saya pilih salah satu video dari channel saya ini. Misalkan video yang ini. Saya tekan. Kemudian dia sudah masuk. Nah yang namanya kartu atau ikat itu. Dia tampilannya seperti ini ya. Yang muncul di atas video orang lain itu namanya ikat ataupun kartu. Nah cara membuatnya itu di sini ketika kita mengupload video. Ya jadi sekalian setting semua selesai gitu ya. Nah biasanya saya itu menambahkan ikat itu 4 ataupun 5 gitu ya. Usahakan meletakkannya itu di tengah-tengah durasi ya. Tengah-tengah durasi sampai ke bagian akhir ya. Itu tujuannya agar nanti penonton itu tetap menonton video kita gitu. Karena kalau kita letakkan di awal. Nanti teman-teman atau penonton kita itu kalau menekan pada bagian ini ya. Dia akan berpindah video. Alhasil video kita itu tidak selesai ditonton sampai habis ya. Jadi kita usahakan meletakkannya itu di tengah-tengah durasi video kita. Misalkan durasi video kita itu 10 menit. Maka kita letakkan di 4 menit atau di 5 menit ya. Seperti itu. Di sini saya contohkan satu aja ya. Kemudian kita lanjut aja tekan tombol simpan. Kemudian kita tunggu prosesnya. Oke di sini sudah selesai ya elemen videonya. Layar akhirnya sudah kita tambahkan. Tambahkan kartunya juga sudah. Selanjutnya kita tekan tombol berikutnya. Memang prosesnya sedikit panjang ya. Kalau kita upload dari Google Chrome ini. Dari YouTube Studio. Tapi di sini sangat menguntungkan kita. Sekali upload kita semuanya sudah selesai. Nah di sini ada pemeriksaan yang saya sebutkan tadi. Di sini ada hak cipta atau copyright tadi. Tidak ditemukan masalah. Di sini ada checklist. Berarti video saya aman dari copyright. Itu untungnya kita menggunakan upload dari aplikasi Google Chrome. Ada menu pemeriksaan. Jadi bisa diperiksa. Kemudian kesesuaian untuk iklan. Ini untuk channel yang sudah dimonetisasi. Cocok untuk iklan berdasarkan rating Anda. Nah itu ya. Kemudian kita langsung saja selanjutnya. Pilih berikutnya. Kemudian nanti tampilannya bakal seperti ini. Di bagian kotak ini ada beberapa pilihan ya. Kalau kita pilih pribadi. Berarti hanya kita yang bisa menonton video kita. Kalau kita pilih tidak public. Ya ini ada tidak public. Berarti hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan link video kita. Yang bisa menonton video kita. Kemudian ada public. Kita bisa pilih pada bagian public. Kenapa kita pilih pada bagian public? Itu biar semua orang bisa menonton video kita. Semua orang bisa menemukan video kita. Itu maksudnya dari kita memilih public. Nah di bawahnya juga ada jadwalkan. Nah jadwalkan ini kita bisa menjadwalkan upload kita. Misalkan kita upload pagi ini. Tapi nanti tayangnya nanti malam atau besok itu di bagian ini. Jadwalkan. Jadi di sini pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Dan yang pasti biasanya saya pilih itu public. Kita tekan saja pada bagian public. Kemudian di sini teman-teman itu tinggal tekan tombol publikasikan di bagian kanan bawah. Kalau teman-teman sudah menekan tombol publikasikan. Dan juga sudah setting pada bagian public. Dan teman-teman menekan tombol publikasikan. Maka sampai di sini proses upload kita itu sudah selesai. Sekaligus kita juga sudah selesai setting videonya. Jadi tidak perlu lagi di setting setelah kita upload video. Jadi itu salah satu keuntungan kalau kita upload video dari aplikasi Google Chrome. Fiturnya itu lebih lengkap dan kita bisa sekali jalan. Sekali upload, sekalian setting, semuanya beres. Selanjutnya kita tinggal menunggu penonton melihat video kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.